Kekayaan alam Alaska sungguh luar biasa. Mulai dari pertamangan minyak, gas, emas, hingga hasil tangkapan dia. Salah satu yang terkenal dari Alaska adalah ikan salmon, terutama king salmonnya. Kalau dapat ikan salmon dari mancing di sungai, itu biasa. Tapi ini, mancing di tengah kota Anchorage. Iya, di tengah kota. Kalau mancing di tempat sungai yang jauh dari pemukiman atau kota, itu sudah biasa untuk mendapatkan salmon. Tetapi di sini, di downtown, di kota Anchorage, kita bisa mancing atau orang-orang lokal yang paham bagaimana musim-musim salmon. Mereka dengan mudah saat-saat musim tertentu mendapatkan salmon. Bahkan ada yang mendapatkan king salmon. Salmon yang paling enak katanya, paling mahal. Airnya juga tidak dalam. Para pemancing bisa dengan santai berdiri di dalam sungai. Cara mancing ini disebut dengan fly fishing. Lempar, tarik, lempar, tarik. Agar umpannya seperti serangga yang masuk ke dalam air. Ada juga yang santai duduk di pinggir sungai, mendengar musik dengan cara mancing trolling. Katanya mancing ini adalah permainan kesabaran. Tapi sampai kapan? Karena bagi saya, mancing adalah permainan menangkap ikan. Mereka menangkap ikan dari sini, tapi saya tidak melakukan dua hari itu. Tapi saya pasti saya akan. Karena ini adalah permainan menunggu. Itu hanya bergantung pada pesawat. Ada yang suka ikan, ada yang suka ikan, ada yang suka ikan, ada yang suka ikan, dan menunggu. Saya tidak pernah ikan, tapi saya akan belajar. Untuk memancing di Alaska, diperlukan izin. Petugas pengawas perlindungan alam rutin mengecek izin tersebut. Izin itu berisi batasan ikan yang boleh dipancing dan berapa besar minimalnya. Kalau tidak sesuai, harus dilepas lagi. Luas area memancing di tengah kota ini kurang lebih sepanjang 3 km. Setelah dapat satu, mereka pulang. Karena memang itu batasannya. Dari kota Anchorage, Alaska. Alam Burhanan dan Yunisalin, BOA.